Hai guys, kembali lagi di channel Dapet Cinta Cinta Guys, hari ini kita mau ngapain? Kita mau bikin review apa nih? Apa? Mesin cuci Hah? Mesin cuci Ngomong lagi butuh mesin cuci? Iya sih, betul Kecil aja buat taro di kamar mandi kita yang kecil Oh yaudah, hari ini kita mau ngereview mesin cuci guys Tapi mesin cuci yang portable guys Belum pernah tau kan, ketika mau ngereview itu guys ya Check it out guys Check it out guys Hey guys, kembali lagi Kita lihat mesin cuci nya nih guys ya Satu, dua, tiga Tadah Ini dia guys Namanya mesin cuci arasi Ini tipenya 451 A ya guys ya Ini mesin cuci portable Nah langsung aja kita unboxing mesin cuci guys Langsung emas Ya tapi ini tingginya tuh sama arah aja masih tinggi arah Amar arah nih ya, filternya Ini kardusnya tingginya sama kaya arah serangan, berarti ini kecil banget guys Ini emang bener-bener portable banget Bisa dibawa kemana-mana nih Wow Jadi mesin cuci portable ini berbagai macam jenis merek guys Nah kebetulan kita beli Nah kebetulan kita belinya yang arasi Ya guys Nggak bisa masuk kesini ya guys Nggak bisa masuk kesini Ini kita lihat ya Ini kayak gimana dalemnya ya Ini kapasitas cuci nya 4,5 kg guys Iya Kuatnya juga cuma 200 Jadi dia nggak makan listrik terlalu banyak Emang dibuat portable banget Jadi kalo mau hotel bisa bawa Iya kalo mau hotel bawa Kalau mau teminat Kalau misalnya malas ngici dirimah Pengen pake listrik di hotel-an B contingut di bawah Ini kata Ini ada Ini ada Wow kecil banget Ini Ini aja Ini ada pegangan di samping ini Kita harus pegangan di samping ini ada buku manualnya sama garansinya seperti ini depannya seperti ini belakangnya samping-samping belakangnya ada colokan hidas 3 menit 5 10 atau 15 nah ini oh ini ya tipenya moyang kita mau cuci nanti kalau Sande mau ngeringin pakenya yang dry ini buat masukin air ini buat tempat pengeringnya kalau kita lagi nyuci kita cabut dulu terus masukin dia baju-bajunya jadi kalau udah kelar kita masukin ini kita coba ya ntar ya ini dah dulu nih tampak depannya kayak gini ini pasang pilih oke sekarang kita coba dulu ya ambil baju kotornya guys sebenarnya masih muat ya untuk empat kilo ini enggak ada empat kilo ya ini enggak ada ini enggak tahu di bawah tapi kayaknya enggak kita masukin deterjennya dulu deterjen kalau ada sih kalau ada pangkainnya yang diterjen cair kalau enggak ada enggak apa-apa bisa juga ini Mas bisa kita masukin air air pakein aja ya cepet kita pakein aja ya guys bisa juga langsung dari keren ya bisa langsung dari keras waktu pakai selang ya hai 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 enggak apa-apa ya ini perangkang ke akhirnya udah cukup lah ya soalnya dia sedikit ini ada batas merahnya ya guys bisa dilihat dulu ini ada batas merah di sini ya air kurang ini batas air karena kurang oke kita ambil lagi maskin air lagi ya mah ya ini terlalu kurang tapi jangan ngeliatin batasnya dari situ cukup ya ada bajunya kan enggak terlalu banyak banyak kalau udah kita cek dan kasih terlalu terlalu terlihat ya kita di wash minyak kita setel lima menit Hai tepang mau buka mah ngalahin kate bisa ngeri kalau dia lumayan kuat ya bukannya enggak berisik ya tidak berisik dia enggak geternya enggak enggak bikin mesin cuci ini jadi gerak-gerak enggak sih sama sekali enggak ada getaran enggak ada biasanya karena masing-singgitnya suka geter-geter enggak jelas ini enggak loh ini masih muat banyak saya guys ini kita cuma sedikit doang karena hari ini kisian baginya juga cuma sedikit kita tunggu sampai lima nih ya sekarang ini udah diangkat nol ya kan bikin ini kalau ini dia udah selesai pencucian nih bener loh ini ada keru tuh tapi nama bener-bener dia membersihkan ya sekarang kita keluarin airnya nanti terus kita bilas lagi kita kasih air lagi oke tunggu ya kan udah dibilas ya guys habis dibilas kita buang air ini cukup dengan ini kan ada selang tinggal kita angkat terus kita jatuhkan udah airnya keluar ya guys terus sampai habis ini udah tinggal sedikit kita lihat harinya masih ada kayak hari udah nggak ada ya terus kita akan siram sedikit ya ini kita siram ya guys biar bening lah biar nggak ada bekas kotoran-kotoran itu lagi ya udah cukup kita kan tadi udah ngebuang air ya dalam ini kan dalam mesin cuci itu udah kita siram lagi supaya bersih terus ini baju yang tadi udah dibilas dari mesin cuci kita keluarin terus kita masukin ke sini ya kita tutup seperti ini kalau udah ditutup kita masukin di sini tuh biar kok itu tapi udah bener-bener udah udah sih harusnya kayak gini ya udah belum padat banget sih udah masukin lagi dong berarti kita padatin lagi aja ya Hai guys sebelum nonton video berikutnya jangan lupa di like subscribe dan tekan tombol loncengnya ya enjoy Oke sekarang udah kepasang ya guys sekarang kita tutup terus kita pasang ini ya di dry sini kita kasih waktu 3 menit ini ada airnya ya ini kan dia lagi memeras air di di dalam baju akhirnya keluar guys kita lihat saya kareng apa ya biasanya nolong mesin cuci kalau getar kenceng ya ya nggak sih dia nggak bergetar dia tetap di tempatnya bentar lagi guys udah 2 menit hai 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 sekarang udah di nolong lagi ya sekarang kita di ofin wajah aja terus kita buka kita lihat deh seberapa kering ya guys oh jadi dikeluarin dulu guys jadi bisa bisa langsung di putra ya guys ini lumayan sih kering-kering banget nggak banget sih dia harus masuk pakai udara tuh iya ini enggak ada air sama sekali itu kita percinta banget ya udah bener nggak ada tuh udah sekuat tenaga banget guys nggak ada kita lihat kita lihat lagi baju ini udah lihat semua kan review ya 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 nah Nah tadi udah liat semua kan review mesin cici portable ARAC Semuanya dari mulai, alatnya semuanya, pengeringnya udah kita liat semua ya guys ya Nih, kita udah surpa Oke, katakan terus video-video terbaru dari Davi Terutegas ya Jangan lupa di like, subscribe, komen, bye bye